Dukang Mendara Keluarga Besar Universitas Hasanuddin atau Unhas, Guru Besar Visipol Unhas, Profesor Tandiroma Andilolo meninggal dunia pada Senin 31 Januari pagi. Profesor Dr. Andilolo meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit Wahidin Sudirahusodo, Makassar. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di Jalan Baitur Rahman, Penjumatan Panakukang, Makassar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Timur ada Muslimin, Mbak. Halo, Mbak. Ya, kurda. Mbak, bisa Anda informasikan bagaimana suasana di rumah duka dari almarhum? Ya, Firna dan Reginald dapat saya jelaskan. Saya Dini Haris Adik, Guru Besar Visip Unhas. Halo, Rekan Mbak. Halo, Rekan Mbak. Ya, bisa Anda ulangi ke poling, Mbak, karena tadi mengalami sedikit gangguan sinyal, Mbak. Ya, Firna dapat saya jelaskan. Guru Besar dari Sistik Unhas, Prof. Dr. TR Andilolo, meninggal dunia di rumah sakit Wahidin Sudirahusodo, Makassar. Ini hari tadi. Di rumah duka, situ sudah banyak terpasang karang bunga dan kolega, serta kerabat almarhum yang datang melayat, gitu. Firna. Eh, Mbak, bisa Anda informasikan kabarnya sebelum meninggal dunia, dosen almarhum juga sempat dirawat di rumah sakit, begitu. Terkait penyakit apa yang dideritanya? Ya, Firna betul sekali. Almarhum 4 tahun terakhir ini mengidap gangguan sinyal, begitu. Dan beberapa hari terakhir, dia sempat menjalani perawatan di RS Wahidin. Dan karena oleh istrinya mengatakan sudah komplikasi, almarhum 4 menghempuskan laporan terakhir di ruang ICU rumah sakit Wahidin. Ya, Mbak, mungkin bisa Anda informasikan sedikit mengenai tokoh dari almarhum sendiri di mata keluarga dan juga di mata personil di UNHAS sendiri. Ya, untuk sosok dari Prof. Air Andi, dia adalah guru besar yang kemudian di mata keluarganya juga dianggap sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Masalahnya itu peran aktif dunia juga, masa hidupnya yaitu salah satu konseptor dari Wali Potama Kasar yang saat itu mencantikan program lorong, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Mbak, atas lawanan Anda dan tadi Tribuners Mbak juga sudah menghimpun kekerangan dari Dr. Margarita Andi Lolo. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa dijelaskan, Pak, kapan almarhum Prof. Tandi Andi Lolo ini meninggal dunia? Meninggal dunia di niari tadi, jam 2.17 menit. Dia meninggal di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit begini. Rumah sakit Wahidin? Beliau sakit apa memang, Pak? Baik komplikasi. Komplikasi. Ada ginjal, ada lambung, banyak-banyak. Sudah lama dirawat, Pak? Penyakit itu bergerawat dalam keadaan sakit itu 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Kebetulan istilahnya seorang dokter ahli di THT. Jadi selama ini istilahnya memberikan perawatannya maksimal. Sehingga dia masih bisa bertahan dalam keadaan begitu. Selama 4 tahun. 4 tahun lebih. Dia dirawat di rumah, terus ke rumah sakit atau selama 4 tahun? Ya, pulang balik. Ke rumah sakit. Jadi pertama kali itu dikena di Tartu Raja. Kebetulan mereka ada tugas, jalan-jalan ke sana. Iya. Karena di rumah sakit, kemudian kemudian besoknya itu langsung dihujuk ke rumah sakit. Pak, prosesi pemekaman rencananya seperti apa, Pak? Ya, seperti biasa. Tetapi dari pihak istrinya sudah menegaskan bahwa prosesi pemekaman diraksanakan dalam bentuk ibadah kekedukaan. Wah, dia sakitnya itu ginjal kronis. Ginjal kronis. Ya. Sudah berapa lama di... Dia sudah 4 tahun. 4 tahun. Dulu pernah cuci darah, sudah itu dengan pengaturan makanan yang baik, dia tidak perlu lagi cuci darah. Dulu selama 4 tahun tidak cuci darah lagi. Kemudian dia meninggal yang ini oleh karena dia punya namanya kadar HB turun. Karena ginjal itu kan fungsinya untuk memproduksi sel sel darah. Nah, karena ginjalnya rusak, produksi sel darah kurang. Jadi HB turun. Dikasih transfusi. Dikasih transfusi 4 kali. Sudah transfusi. Ya, mau pulang nih. Rencana mau pulang ke rumah. Tiba-tiba saja dia... Apa namanya itu? Perdarahan lambung. Tapi itu perdarahan lambung. Banyak juga. Disebabkan juga oleh karena... Penyakit... Apa namanya? Dengan ginjal kromis yang... Menyebabkan... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!